Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono Di channel tempat mengenai geris dan usaha nusantara lainnya Dengan akar sehat dan hati terbuka Nah, untuk kali ini saya akan membahas Bagaimana pandangan orang barat itu ya Terutama orang Eropa terhadap keris Terutama keris nusantara ini ya Jadi itu seperti apa? Dan mereka menganggap keris ini seperti apa? Nah, sebenarnya mereka itu sudah peduli dan cukup tertarik ya Ini dibuktikan dengan banyaknya buku-buku Dari barat ya, yang membahas tentang keris Juga film yang khusus membahas tentang keris Nanti saya akan bahas salah satu film lama ya Ini serial ya Serial, jadi The Chris Pusaka Terus, nanti juga talih gatan cupikan Tentang jadi orang bule transaksi tomba tua ya Dan ini memang berhubungan dengan pendapat mereka Tentang keris dan ibaratnya Andapan mereka tentang keris Jadi, ya ada yang benar Nanti itu ada yang kurang benar juga Kurang tepat Nah, sebelum saya bahas Untuk teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya Nah, kita langsung saja Jadi, yang pertama Kita bahas tentang serial TV Belanda Ini serial lama Judulnya The Chris Pusaka Ini disiarkan sekitar tahun 1977 sampai 1978 Jadi, saya belum lahir ya Jadi, ini tentang seorang peneliti Peneliti budaya di Asia yang tropis ya Terutama Indonesia Atau budaya di daerah-daerah bekas jajahan Belanda Nah, dia membeli sebuah keris ya Dia tertarik gitu Bahkan itu cepat direlang juga Terus, cepat hilang sampai Dia itu datang ke Indonesia Dan akhirnya lebih tahu Kalau keris itu adalah Keris yang dia beli itu Keris Pusaka Jadi, sebuah benda yang diberi Anugerah Sematang daya magis gitu ya Dan memang Biasanya memang Diperlakukan dengan penghormatan khusus ya Penghormatan khusus Jadi, ini memang serialnya cukup Panya juga ya Itu adalah sekitar 13 episode Itu 25 menit Nah, untuk yang kedua Jadi, ini salah satu transaksi Jadi, transaksi tentang tomba kuno Cuma di sini Kalau di sini Teman-teman lihat Jadi, di sini diterangkan Kalau Ini sebutnya keris ya Padahal ini jenis tomba Jenis tomba Jelas ini jenis tomba Tapi, kalau teman-teman Ya, sudah Hafal kayak dapur tomba Mungkin hafal ya Jadi, termasuk gaya pangkurnya juga Itu jadi keris mana Nah, tapi mereka ngadamnya Ini dari Dari Vietnam Dan, walaupun seperti itu Jadi, ini memang Daryanya cukup Lumayan juga ya Di sini Jadi, untuk Bit asnya itu 3000 dolar Walaupun dealnya Sekitar 2000 Kayak gitu Nah, seperti itu Jadi, di sana pun juga Kayak barang-barang Pusaka dari Indonesia Itu salah satu barang yang cukup Menarik ya Cukup menarik Nah, yang berikutnya ini Tentang buku Buku The Grace Nah, ini adalah salah satu buku favorit saya Karena di sini Ini semacam Kayak katalog ya Kres-kres Di Indonesia Mulai zaman kuno Sikosari Mojopait Sampai zaman Nom-noman Era Nom-noman Itu loh Dan, di sini Ini ada bahasa Inggrisnya Dan, ada bahasa Belanda Dan, untuk nama dapur Tetap pakai nama dapur Indonesia Jadi, kayak contoh Yang Nogo Siluman Yang kurus ya Ini disebut Dapur Nogo Siluman Ini Lalu ada yang Sengkelat Dapur Nogo Siluman Disebut Sengkelat Di sini pun juga dibahas Sandangannya pun Diterangkan dengan lengkap Ya, itu loh Sengkelat Ini era Nom-noman Mataram ya Eh, era Nom-noman Surakarta Bila masuk nom-noman Jadi abad ke-19 Nah, gitu Nah, nanti ada Ada lagi yang Ini lo 3 Ini sebenarnya Ornamennya singa dan Dan monyet ya Ini kebetulan salah satu Empu Kenalan saya Empu Harjali Lampang Pernah Mutrani Dapur ini Ini diberkirakan Dari era Mojopet Ke Mataram ya Jadi memang Kurang jelas juga Tapi ditulis jelas Dari Mojopet Sampai Mataram Ini cukup lengkap Dan ini ada Buahnya Teman-teman Jadi Jadi, dikatakan Kres-kres kuno Dan dapur-dapur Yang mungkin Tidak banyak teman-teman Lihat Itu bisa ditemukan Di buku ini Jadi ini Buku ini Jadi Bahas tentang Kusaka-kusaka Dari Indonesia Yang berada di Belanda Nah, kalau yang terakhir Buku yang terakhir ini Jadi Ini banyak berada di Malaysia Ini bahas tentang Kres Melayu Sama yang di Malaysia Kres Melayu Cuma di sini Ada beberapa Poin Beberapa poin Yang menurut saya Memang Beda pemaham Tapi enggak apa-apa Karena informasi saya Ini lebih-lebih baru Daripada si Penulis Kalau di sini Memang Menganggap Kres itu adalah Senjata Tapi memang Senjata Bahkan senjata Beracun Senjata beracun Jadi senjata Yang diberi Racun Jadi ini senjata Jadi Tidak terlalu Membahas Kayak ini Sebagai Biandel Sebagai Ibaratnya Penulis Status Terus Tidak ada satu Apa tidak Jadi ini memang Mereka menganggap Ini sebuah senjata Yang beracun Dan ini memang Dari pengalaman Dari seorang Penjelaga Portugis Yaitu Albuquerbu Yang menyerang Malaka Itu banyak Prajuritnya Yang tewas Dengan panah Beracun Dan menganggap Senjata-senjata yang lain Kayak Kres Itu juga Dianggap Beracun Mungkin Agapan dari situ Terus ada Agapan lagi Jadi kayak Aslinya Kres Dari mana Jadi di buku Ini memang Menganggap Ini dari India Karena Ini dasarnya Karena Kres itu Senjata yang Berlok Atau berkelombang Dan di India Itu memang Ada senjata Yang memang Berleku-lekuk Seperti itu Dan Koran katanya Memang Untuk masyarakat Melayu Yang awal-awal Itu juga Dari India Makanya Mereka Ini dari India Kalau Ini sih Kalau Teman-teman Di sini Mungkin Sudah Paham Kalau Ini memang Bisa Dipastikan Keliru Terus Tentang Kres Sendiri Kalau Agapan Dari Dulu Ini Dijelaskan Memang Sama Kres Awalnya Memang Lurus Kemudian Baru Kres Cuma Kalau Di sini Dia Bilang Si penulis Ini Mulai Ada Itu Di Abad Kelima Belas Kepet Kelima Belas Tapi Kalau Kita Yang Di Nusantara Mungkin Tau Ya Di Salah Satu Candi Di Pelemahan Kediri Yaitu Candi Sudomolo Itu Dibuat Di Era Pemerintahan Singosari Pemerintahan Singosari Itu Tahun 1922 Sampai 1000 Tahun 1222 Sampai 1292 Sebelum Pajapai Tadi Disitu Sudah Jelas Ada Relief Keris Loke 9 Dan Karena Itu Memang Di Era Itu Sudah Ada Ibadah Relief 9 Jadi Kemungkinan Sebelum Pembuatan Itu Sudah Loke 9 Jadi 1200 Atau 1100 An Kemungkinan Sudah Ada Keris Loke Dan Di Era Sinosari Terkenal Loke Loke Ya Gitu Nah Mungkin Itu Aja Informasi Secara Singkat Tentang Bagaimana Orang Luar Menganggap Keris Kita Nah Untuk Yang Teragat Dari UNESCO Dari Sekarang Dari Dunia Keris Ini Salah Satu Warisan Agung Kemanusiaan Jadi Memang Harus Dijaga Kita Harus Bangga Jadi Ini Memang Sertifikatnya Memang Pengakuan Ini Dibuat Tanggal 25 November 2005 Sudah Diakui Sebagai Karya Agung Malisan Manusiaan Jadi Memang Kita Sebagai Orang Indonesia Sendiri Harus Bisa Bangga Dan Bisa Menjaga Dan Melestarikan Budaya Perkerisan Sekian Dulu Jangan Lupa Like Dan Subscribe Sebenarnya Masih Banyak Penulis Penulis Eropa Lain Yang Menulis Buku Tentang Keris Salah Satunya Thomas Tamfota Flash Di 1817 Jadi Di Kisaran Abad 18 19 Itu Banyak Penulis Penulis Eropa Yang Menulis Buku Tentang Keris Dan Ini Adalah Daftar Daftarnya Teman Teman Bisa Perhatikan Sendiri 20 S Aranz PP € limitations vowedev